Hai Sampai Youtube, jumpa lagi dengan saya Jol M Oke di kesempatan kali ini ya kita akan membahas beberapa fitur terbaru dari Whatsapp ya Memang Whatsapp sudah banyak sekali perubahannya ya teman-teman Bisa kalian lihat ya Disini kita carikan Whatsapp teman-teman ya Nah kita klik, nah bisa kalian lihat dari menu barnya atau menu navigasinya saja Bisa kalian lihat disini sudah ada di bawah teman-teman ya Sudah banyak sekali perubahan dan fitur-fitur terbaru dari Whatsapp teman-teman Nah disini kita akan melihat ada beberapa fitur yang katanya Fitur Whatsapp disini sekarang ini ya Banyak sekali yang bisa dipakai untuk selingkuh teman-teman ya Apa benar teman-teman? Bisa dipakai untuk selingkuh tapi tergantung pribadi orang ya Tergantung orangnya yang pakai Tapi janganlah ya teman-teman jangan selingkuh ya Oke teman-teman langsung saja kita lihat beberapa fitur dari Whatsapp yang terbaru saat ini Oke yang pertama kita langsung buka Whatsapp teman-teman ya Mari kita lihat fitur-fitur canggih dari Whatsapp Nah yang pertama ada fitur yaitu bisa mengunci chat ya Ini salah satu ya Oke misalnya ada seseorang yang chat kita ya Kirim pesan Whatsapp ke kita Ini sebagai contoh saya pilih disini Klik saja di pesan Dan kita klik di titik 3 dan kita klik pada kunci chat Jadi kita bisa mengunci chat seseorang ya Yang tidak bisa dibuka oleh orang lain Nah misalnya pacar kita ingin membuka chat ya Tapi tidak bisa nah kita lanjut Nah bisa kalian lihat chat dari MyWave tadi sudah hilang Tidak ada lagi disini teman-teman ya sudah terkunci Nah dimana dia terkuncinya kalian bisa scroll ke atas Nah scroll ke bawah maksudnya disini ada chat terkunci ya Jadi walaupun orang membuka seperti ini Jadi diminta untuk memverifikasi sidik jari teman-teman Jadi tidak bisa harus sidik jari kita ya Jadi dengan mudah kita bisa menyembunyikan chat disini teman-teman ya Nah seperti itu ya Oke sobatku Nah bagaimana untuk kita membuka chatnya Sudah gak gampang kita klik saja disini Kita tancapkan lagi jari kita Nah ya teman-teman bisa kalian lihat disini sudah tampil pesan dari MyWave ini ya teman-teman ya Nah kita klik saja dan kita pilih pada titik 3 Dan kita klik pada buka kunci chat dan kita tancapkan lagi sidik jari nya Nah jadi sudah terbuka kembali teman-teman Itu salah satu fitur yang sangat-sangat kita perlukan teman-teman ya Jadi banyak lagi fitur lain Nah fitur selanjutnya Oke fitur selanjutnya kita klik pada whatsapp lagi teman-teman ya Nah kita buka whatsapp disini kita akan membuat Whatsapp centang satu teman-teman Bagaimana caranya ini cara terbaru teman-teman ya Jadi biarpun kita sedang Ternyata hafi kita sedang online ya misalnya Tapi kita bisa membuat centang satu Atau menaktifkan whatsapp sementara Nah caranya sangat mudah teman-teman Kita klik saja pada titik 3 Kita pilih pada setelan teman-teman ya Nah disini kalian scroll ke bawah Kalian bisa pilih pada penyimpanan dan data Oke sobat Nah disini ada tulisan proxy ya Kalian tinggal setel proxy saja teman-teman ya Kita isikan host disini ya Terserah kalian teman-teman ya Kalian isikan host ya Bisa kalian lihat disini kita isikan saja sembarangan Misalnya disini ya Nah jadi arus formatnya seperti ini 33 seperti ini ya Nah titik disini misalnya 22 Titik lagi ada huruf 33 misalnya Nah disini di paling ujung disini kita pilih FN Ada hurufnya 2 ya gitu ya Jadi bisa ini terserah kalian Kita klik Nah disini sudah tampil ada proxy di bawah Terputus tapi teman-teman karena tidak terhubung Jadi saat orang lain mengirim pesan chat ke kita Maka akan chat yang satu teman-teman Begitu ya Nah sangat mudah teman-teman caranya ya Oke kita kembalikan lagi teman-teman Begitulah caranya Nah kita klik pada penyimpanan data dan proxy Nah cara menghapusnya bagaimana? Kita klik dan tahan dan hapus Seperti itu ya Oke itulah cara yang kedua Cara-cara yang bisa kita buat Agar pasangan kita Memikir oh tidak aktif Whatsapp kita Padahal sedang aktif teman-teman Nah seperti itu ya Mantap sekali teman-teman Oke sobatku Nah sekarang kita Masuk ke fitur yang ketiga teman-teman ya Atau trik yang ketiga Kita buka Whatsapp lagi teman-teman Kita buka Whatsapp lagi Dan sekarang kita lihat ya Pesan chat tanpa membuka chat Orang misalnya ada sesuatu chat Yang misalnya di grup Jangan di grup lah Iya di grup ya Ini ada pesan di grup yang belum saya baca Tapi saya tidak ingin membuka grup tersebut Kita bisa langsung Melihatnya tanpa menyentuh grupnya Tanpa mengklik grupnya Karena kalau kita klik grupnya Atau kita klik chat Whatsappnya Maka nanti akan diketahui oleh si pengirim Bahwa kita sudah membaca chat dia Jadi disini kita umpamakan Seolah-olah kita belum membaca chatnya dia Begitu ya Nah langsung saja kita Misalnya kita akan membaca pesan Yang ada di grup Gerakan pejuang ini ya Kita ketik saja Di atas pencariannya Nah maka Di bawah akan tampil semua chat-chat Yang ada di grup ini teman-teman Tanpa harus kita membukanya Nah begitu teman-teman ya Begitu juga dengan chat perorangan Misalnya disini My wife ini ya Kita akan bisa melihat chatnya Tanpa membuka chat Nah my wife Nah di bawah ini akan tampil disini Banyak sekali pesan-pesan Yang ada di my wife ini ya Teman-teman Nah bisa lihat ya Nah pulang cepat Pulang cepat Oke seperti itu teman-teman Cara melihat chat tanpa membuka chatnya Tanpa membuka pesannya Jadi tidak terlihat sudah kita baca Padahal sudah kita baca Nah seperti itu ya Oke sobat Nah trik yang keempat Yaitu atau fitur yang keempat ya Kita bisa melihat chat Yang sudah langsung dihapus teman-teman ya Yang langsung dihapus oleh seseorang Misalnya Seseorang mengirim chat Ya kan Tapi langsung terhapus begitu teman-teman Langsung dihapus sama dia Sehingga kita tidak Sempat melihat Apa isi chatnya Nah kalian bisa memakai Aplikasi tambahan teman-teman ya Kalian buka playstore ya Disini kalian bisa carikan Yaitu Watch Removant Nah seperti itu Kalian langsung install Watch Removant ini Nanti kita akan gunakan Untuk membaca pesan Yang sudah duluan dihapus Yang belum sempat kita buka Teman-teman ya Gimana sekali kita tunggu Oke sobat Jika sudah terinstall Langsung kita buka Seperti ini ya Nah kita pilih berikut Berikutnya 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 Dan mulai Oke Mempersiapkan Tinggal kalian aktifkan saja Disini White is removed Kita klik Nah kita bolehkan Kita Pemuatan Kita pilih Proses Nah disini kalian pilih nih Aplikasi mana yang ingin Kalian aktifkan Untuk melihat Chat yang langsung Dihapus itu teman-teman Kita disini Untuk whatsapp saja Kita klik Kita pilih berikutnya Nah mantap Kita pilih Iya nih Simpan file Oke teman-teman Ya bisa kalian lihat disini Ada lagi Yang akses ya Kalian aktifkan aksesnya Disini Watch Removant Kita pilih Aktifkan Kita tunggu Teman-teman Oke Jika sudah seperti ini Sudah siap dipakai Teman-teman Nah disini kalian Ada whatsapp Tulisannya disini Jadi langsung nanti Jika ada seseorang Yang mengirim pesan Chat ke kita Langsung tampil Teman-teman Nah contohnya Seperti ini Bisa kalian lihat Jadi saat Seseorang mengirim pesan Seperti ini Ya Nah bisa kalian lihat Langsung Walaupun sudah dihapus Langsung tampil Teman-teman Nah seperti ini ya Teman-teman Langsung tampil Chatnya Ya Biarpun sudah terhapus Teman-teman Oke Mantap sekali ya Teman-teman ya Oke sobat ya Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Ya Salam sukses dari saya Jol M Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati